Ibu sering gak nyari sini? Produksi basreng, baso goreng, barokah yang berlokasi di desa Tani Mulya, Kabupaten Bandung Barat. Usaha cemilan basreng ini berawal tahun 2000-an, ujar amel selaku pengelola cemilan ini. Basreng setiap harinya bisa diproduksi satu ton lebih. Basreng ini seni diri ada jens, basreng model bulat dan model panjang. Proses pencetakan setelah adonan jadi, kemudian dimasukkan dalam lemari es selama sehari, selanjutnya yang sudah adonan mengalami proses pembentukan basreng yang disesuaikan dengan selera pasar. Terima kasih telah menonton! Proses penggorengan pada proses penggorengan, minyak terlebih dahulu dipanaskan sekitar 15 hingga 25 menit tergantung banyaknya basreng. Pada penggorengan ini bahan bakar yang digunakan menggunakan briket. Dilihat memakai briket, karena lebih ekonomis. Proses pencampuran bumbu basreng yang telah digoreng selanjutnya diangkat untuk diberi bumbu. Nah, pada campuran bumbu ini ada yang original dan pedas tergantung permintaan pasar. Bumbu basreng dicampur secara bertahap biar tercampur rata. Proses pengemasan pada proses pengemasan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk partai besar biasanya dikemas dalam 1 hingga 2 kg. Sedangkan untuk dikonsumsi sendiri dikemas ukuran kecil. Selain basreng, toko barokah sendiri menjual aneka cemilan kering yang dikemas dengan ukuran kecil yang berlokasi di Jalan Haji Gofur, Kabupaten Bandung Barat. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Dedek. Pak Dedek. Ini bagaimana bisa proses pembuatan basreng ini sendiri? Dari awal itu basreng dimasukkan dulu ke freezer, lalu sudah mengeras, lalu dikotong, dikasih kerigu, lalu digoreng. Terus setelah penggorengan? Setelah penggorengan, lalu di pembuatan 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 di pembuatan. Itu basrengnya sendiri ada berapa macam, Pak? Basrengnya ada 2 macam. Jenis apa saja? Jenisnya yang satu, agak tipis, yang kedua agak tebal, terus proses yang satu lagi, yang boleh dikotong dipakai kukas yang mesin berbeda. Ibu sering nggak nyari sini? Ya. Kenapa sering nyari cemilan? Buat ini usaha. Oh, buat dijual lagi? Ya, buat dijual lagi. Biasanya apa, Bu? Seringan kebanyakan nyari apa? Apa, Bu? Keripik pedas? Ya, keripik pedas. Dengan siapa, Ibu? Ibu Lise. Ibu Lise? Oke. Ya, non-bu. Bisa dengan siapa, Ibu? Dengan Amel. Dengan Amel. Bisa ceritain, Bu, asa mulanya produksi basreng ini? Dulu pertama produksi bukan basreng ya. Dulu pertama produksi itu singkong. Keripik singkong? Iya, untuk keripik singkong. Keripik singkong sama keripik pisang. Iya. Dulu pertamanya masih merintis di sini, di toko ini. Jadi ini dulu toko itu rumah, toko, sama produksi di sini semua. Oh, satu lokasi ya? Satu lokasi di sini semua. Alhamdulillah merambah sampai ke basreng. Dan produksinya bukan di sini lagi. Tapi kalau basreng, beda lagi pabriknya. Ya, jadi udah pindah nggak di sini lagi basreng. Jadi ini hanya untuk pemasaran aja, Bu? Iya, ini hanya untuk pemasaran pabriknya. Jadi pindah lagi. Dari basreng itu sendiri, produksi tahun berapa, Bu? Basreng itu sekitar tahun 2002-2003. 2002-2003. Nah, itu basreng itu sendiri berapa produksi untuk setiap harinya, Bu? Kalau untuk setiap harinya, kita antara 1 ton sampai 1,3 ton. Itu pemasaran sendiri basreng untuk pemasarannya ke daerah mana? Basreng untuk pemasarannya kita kota Bandung sama Alhamdulillah sekarang udah keluar pulau juga ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan udah? Ini basreng sendiri ada dengan mereknya? Kalau mereknya kita barokas merek. Barokas merek. Ini lokasinya di sebelah mana, Bu? Ini lokasinya di Jalan Haji Gopur, tempatnya di Kepung Randukur. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.